out of the box mungkin levelnya saya yakin di bawah, no box gitu out of the box itu misalkan sederhananya kalau kita mau menyopokkan anak di luar negeri itu ya kita nabungnya 10 kali lipat tapi kita pikir sesuatu yang jauh wajar lagi, yaitu dengan tidak menabung uang, tapi ketika mengalami yang dinamakan dengan kebelum berhasilan, satu hal yang harus dia lakukan adalah tidak melihat dari sudut pandang dia sendiri oh ya membuat orang itu makin jauh dari apa yang dia harapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya Nakoy dan Nakosim Yusuf saatnya kita tidak cukup hanya out of the box tapi no box ya dan sekarang ini saya kedatangan tamu spesial ya super super spesial dan ini full inspirasi full motivasi dan role model lah buat kalian ada adik saya anak-anak milenial yang pengen cara-cara yang gak standar cara-cara biasa ya beliau nih beliau adalah Profesor didin nurudin ya hidayat ma ini ya kalau tesol tesol psd ya nanti kita akan gali tesol itu apa psd udah kenal ya beliau doktornya di luar negeri dan saya juga baru dapat data nih dari ya digital beliau ini guru besar ke 1050 ya betul gak ya guru besar 1050 guru besar 1050 ya kemudian fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan ya jadi luar biasa beliau ini adik kelas saya super super cepat nih kayak Ferrari embut sekali ya pendidikannya bahasa Inggris bidang ilmu bahasa Inggris dan ya dan oh S2 S3 di di ini ya Cambera ya Cambera dan luar biasa ya kita akan menggali walaupun singkat saya ucapkan terima kasih nih saya panggilnya Kang Didin ya udah hadir ya selamat datang di di Nako Center ya ini tadi kita bicara panjang mengenai ya ke beliau ke Kadini ini mengenai ya BKBM ya ada Nako Digital dan sebagainya tapi ya mungkin silahkan untuk menyapa sahabat-sahabat Nako dulu nih silahkan Kang Prof nih Kang Prof silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam sahabat-sahabat Nakoy perkenalkan saya Didin ya sahabatnya Kang Nakoy ya kita sudah sahabat sudah cukup lama ya cukup lama dan Alhamdulillah dapat kehormatan untuk diundang podcast sama Kang Nakoy mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini ya bisa bermanfaat lah ya buat kita semua sahabat-sahabat Nakoy dalam Nobox ini kita akan menggali rumus Nobox adalah which wisdom ya nomor satu adalah wisdom saya lihat tidak semua orang ya pandai bisa mengelola motivasi dalam dirinya dan termasuk beliau bisa motivasi dalam dirinya sehingga beliau mencapai posisi profesor itu usia berapa 42 tahun 42 tahun mencapai posisi profesor ya dan itu prestasi yang luar biasa dan yang membuat saya juga speechless itu ayah Anda beliau juga profesor ya profesor eh eh Pak ayahnya bidang hukum hukum ya hukum tata negara ya dan profesor dan saya juga pernah datang ke kampungnya di Kuningan ke pesantrenya pesantren pembangunan ya pembangunan almuawana almuawana ya training buat guru-gurunya beliau juga hadir sangat humble bersahaja dan pantas lah ya orang-orang kayak beliau nih ya beliau nih kayak akar ayahnya beliau nah buahnya nih beliau dan juga belum lama kakaknya saya ucapkan selamat juga buat Kang Asep juga profesor di hukum ya ya bidang hukum Islam jadi ngikutin ngikutin ayah ini gak ngikutin ayah beda saya beda sendiri namanya nobox jadi ini mau kita gali ya mau kita gali nah buat teman-teman yang sudah punya ya plan sudah punya strategi dapetin booster dari prof di dini akan lebih melesat lagi ya dan siapkan sabuk pengamannya dan kita melesat ya nobox secara-cara yang tidak biasa oke kita ingin menggali sebenarnya ya wisdom ini penggalian motivasi kedalamnya Prof Didi dari mana mulainya punya motivasi kuat ingin apakah follow dari ayah anda atau ada pesan-pesan khusus dari beliau sehingga kan pasti seperti orang bilang jadi profesor itu tidak semudah balikkan tangan tapi beliau meraih bisa menerobos itu ada motivasi yang kuat tidak pernah padam sehingga istilah kita di one minute awareness beliau ini adalah hanya punya satu alasan nih tidak ada alasan gimana nih Prof Didi silahkan iya kalau diceritakan kurang lebih banyak 5 hari lah bisa 5 hari cuma diperas lagi dan panjang barangkali tapi sebenarnya motivasinya ya dua hal yang paling kalau menurut saya walaupun mungkin ada pecahan-pecahannya tapi yang pasti satu ingin jadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya istilahnya mungkin ya saya udah kenyang lah ya dengan sesuatu yang mungkin kurang bagus saya pikir ya sudah saatnya untuk minimal punya sesuatu yang bagus yang bisa dikebanggakan lah ya di dalam hidup ya termasuk membawa arah kehidupan keluarga menjadi jauh lebih baik yang kemudian yang kedua motivasi kedua ya memenuhi harapan orang tua gitu ya orang tua punya harapan ya mungkin anaknya bisa apa ya bisa sukses dalam hidup gitu ya punya sesuatu yang bisa dibanggakan nah itulah kayaknya dua motivasi terbesar dan itu sekarang diduplikasikan ke anak-anak kayaknya juga anak-anak sekarang kalau sering ya kira-kira hobinya di beda-beda gak itu ya kebetulan passionnya kemana aja ya pada dasarnya ya kami ingin menciptakan sebuah generasi kehidupan yang lebih baik lah ya dibanding apa yang dialami oleh ya kami selaku orang tua mereka gitu jadi kita coba untuk berpikir mulai memberikan sesuatu yang sekiranya mereka bisa melampaui orang tuanya pun dalam sesuatu yang sifatnya sangat sederhana gitu tidak pencapaian yang bagaimana bagaimana kan lebih termasuk sesuatu yang sederhana contoh sederhana saya pertama kali naik pesawat usia 26 tahun saya pengen anak saya itu lebih cepat dari pesawat dari saya dan alhamdulillah mulai dari lahir segala macam itu udah peningkatan orang tuanya dulu rasanya sangat susah sekali bagi kita untuk menyelesai kami ya menyelesaikan pendidikan bahkan sampai tingkat SMA tapi kita pengen kami pengen anak-anak itu bisa punya pendidikan yang yang bagus gitu ya bisa mengenyam pendidikan di luar negeri jauh lebih cepat dari orang tuanya jadi ya alhamdulillah itu juga tercapai lalu usia di luar negeri anak-anak pun bisa merasakan studi di luar negeri jadi cara-cara no box ini bener-bener ya gak tau ya saya kenal konsep ini kan belum lama tapi rasanya satu dua hal sudah saya terapkan melalui konsep ini saya baru sadar oh berarti oh ini sambungannya kesini kayak misalkan cara untuk menyekolahkan anak di luar negeri saya tidak pernah berinvestasi melalui uang karena saya tahu saya tidak mungkin tidak mampu dan perlu waktu yang lama untuk bisa mencapai hal tersebut gak bener kan di prof dan ini catatan ya pasti banyak banget yang ingin dapet bocoran tadi karena kalau punya uang bayar luar negeri kan biasa ya itu bukan no box kalau kita punya uang jual sawah jual aset anak kita kuliahkan di Australia di Amerika ratusan atau sampai miliaran ya itu juga udah biasa tapi tadi beliau sudah memberikan password bagaimana cara membuat anak bisa sekolah di luar negeri kemudian tanpa pakai uang nah itu yang no box gimana tuh kan saya baru sadar terkesan dengan konsep yang kembangkan mungkin levelnya saya yakin di bawah no box out of the box misalnya sederhananya kalau kita mau menyokokan anak di luar negeri itu ya kita nabungnya 10 kali lipat itu kan di luar apa suatu yang wajar tapi kita pikir sesuatu yang jauh tapi wajar lagi yaitu dengan tidak menabung uang ya itu itu no box ya jadi kalau nabung 20 tahun itu out of the box nah kalau yang in the box ya Anda bermimpi kuliah tapi gak ngapa-ngapain ya gak membuat miracle ini kita buatlah bahwa keajaiban itu memang ada melalui pola no box ini kita gali polanya dan termasuk tadi beliau mengatakan bahwa bagaimana membawa anak-anak bisa disana tanpa mengeluarkan biaya itu itu yang ajib ajaib nah gimana Kang Dirindo iya jadi awalnya saya meyakini bahwa ya mungkin ini konsep barat tapi saya pikir di konsep agama islam ya tentu ini juga selaras ya yaitu salah satu investment yang paling baik menurut menurut saya ya itu di bidang pendidikan kalau boleh saya quote ya dari pendapat Benjamin Roosevelt best investment is in education kurang lebih beliau menyampaikan seperti itu bahwa investasi yang paling terbaik itu di bidang pendidikan jadi kalau menurut saya pendidikan itu ya one stop shop for everything gitu ya itu pembuka jalan bagi semua pencapaian di dalam hidup jadi melalui pendidikan orang bisa meningkatkan status sosial keluarga melalui pendidikan orang pun bisa meningkatkan tingkat ekonominya ya melalui pendidikan dia bisa lebih sejahtera ya melalui pendidikan dia lebih melek terhadap banyak hal gitu ya jadi kalau mau nyari sebuah kunci saya pikir salah satu kunci yang paling terbaik itu melalui pendidikan tadi seperti tadi ya misalkan kembali lagi ke gimana sih caranya supaya anak ini punya apa kemampuan bisa mengenyam pendidikan di luar negeri tapi kita enggak punya uang karena itu tadi invest on education jadi kita berinvestasi di bidang pendidikan melalui pendidikan kita sendiri kita cari beasiswa-beasiswa yang memungkinkan untuk kita mengenyam studi lanjut di luar negeri dan itu juga akhirnya kita pilih negara-negara yang memang memungkinkan untuk kita membawa serta anak-anak untuk kemudian mereka bisa mengenyam pendidikan juga tidak semuanya berarti tidak semuanya yang tadi bisa membawa atau memang tanda petik uang sangunya sedikit sehingga bisa membawa tidak semuanya bagaimana ya bahasanya tidak semuanya memungkinkan bisa jadi karena kebijakannya bisa jadi karena mungkin negara tersebut tetap menerapkan biaya sekolah untuk anak bisa jadi seperti itu jadi kita cari negara-negara yang sekiranya memungkinkan bagi anak-anak kita mengikuti kita lalu kemudian mereka juga bisa mengenyam pendidikan dan itu 100% gratis gratis ya jadi di tahun 2009 ini ya betul ya betul yang tesol itu ya iya betul saya lulus S2 lulus S2 berarti itu berapa lama di sana anak-anak ikut semua itu anak-anak ikut anak-anak ikut itu yang pertama kemudian saya lanjut kuliah S3 anak-anak kembali ikut lagi selama kurang lebih 4 tahun jadi kurang lebih anak-anak itu berarti gak pulang langsung pulang 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 jadi itu juga menurut saya yang saya waktu lulus S2 itu ya itu juga salah satu cara no box untuk mendapat meraih apa ya status pekerjaan juga waktu itu saya udah coba berkali-kali apply jadi PNS waktu S1 gak dapat jadi caranya kayaknya disuruh kuliah dulu kuliah jadi S1 itu udah udah mulai PNS ya belum lulus karena kan begitu kan jadi no boxnya itu kalau S1 itu kan saya gak ngejual lebih banyak saya gak dapat oh ya kayaknya memang belum waktunya sekolah dulu sekolah dulu selesai S2 2009 tahun yang sama saya apply PNS Alhamdulillah dapat langsung di Bahasa Inggris langsung di pendidikan Bahasa Inggris berarti habis itu ngajar balik lagi ke ya rambirannya tahun berapa itu tahun 2013 jadi saya meneliti karir sebagai dosen PNS dulu selama kurang lebih 3 tahun ya karena untuk studi S3 kan kita butuh pengalaman ya ya pengalaman pekerjaan butuh lawasan yang luas terkait dengan dunia yang kita geluti ya samalah kayak akan oh sekarang waktu yang paling pas sudah sangat matang untuk segera jadi ya saya juga termotivasi oleh beliau ya saya 15 tahun saya dulu justru meninggalkan dulu S2 saya di Paramadina kemudian saya pamit dari dosen saya tahun 2002 udah ngajar di UIN ngajar psikologi tapi di Tarbiah waktu itu saya asisnya Pak Akyas Azari jadi ngajarlah 2002 sampai 2007 2007 buku pertama saya Seven Wars Ledak nah ditanya oleh Gila Media Mas Nakoy mau sambilan atau mau fokus saya bilang fokus pas fokus sahabat-sahabat Nakoy jadwal saya dikasih lah Toksosari bisa 10 kali tempat dan itu hampir 3 bulan di media kompas itu jadwal bentrok lah dipanggil oleh kajur kamu nih kan asisten kenapa kayak gini asisten sudah ninggalin kampus kata Pak Nazar kata Pak Komar kamu kayaknya saya aja jadi PNS bisa di TV bisa mana tapi hasil saya renungan sendiri malah saya mengundurkan diri waktu itu keputusan saya itu keputusan yang di mata teman-teman saya itu sangat-sangat tidak terbaik lah tapi ya jurni saya ke dalam bahwa inilah jalan yang harus saya tempuh dulu dan saya akhirnya memilih lah di bidang itu 2007-2008 terus tulis buku tiap tahun terus keliling keberkosulan di PLN Pertamina kemudian covid lah datang covid semua mitra kita close kan di WMN itu gak ada anggaran training saya gak boleh dengan off the book lagi saya masih nombok saya buang semua juba-juba yang saya miliki saya humble sebagai seorang yang baru belajar bertemu dengan teman-teman yang baru ngelulus saya betul-betul gak pernah menunjukkan siapa saya di luar tapi dengan proses waktu itu mahasiswa ada yang lihat sendiri profil saya dosen akhirnya tawa juga kalau saya terkai diunpak sekarang saya gak tahu tapi pada googling-googling ya gak bisa disembunyikan lagi akhirnya dua nulis buku banyak dan sebagainya tapi salah satu jujur salah satu yang memotivasi saya juga inspirasi saya dalam inspirasi di pendidikan ya termasuk beliau ya dan banyak guru-guru besar yang muda-muda yang dia menginspirasi pasti banyak berkahnya nah kita undang ternyata beliau tadi anak-anaknya juga waktu kembali ke STG itu berarti udah berapa berapa anak dua jadi yang pertama udah besar dong baru balik lagi STG itu yang pertama udah besar waktu itu berarti udah sekitar 10 tahun nah yang kedua masih baru berapa tahun ya berarti baru lima tahun lah kurang lebih jadi ya itu lebih baik ya berarti masih masih kecil sudah bisa tinggal di luar negeri ya nah itu saya kan terus berpikir ya bahwa kayak misalkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa inggris mungkin saya perlu ratusan juta atau mungkin tidak akan tercapai juga kalau misalkan mereka berlatih bahasa inggrisnya di Indonesia di Indonesia disana udah kalau disana ada pilihan ya sebentar 6 bulan udah langsung jago dan fasih ya dan fasih oke sahabat nakoi kita lanjutkan jangan lupa ya subscribe like dan share juga kita akan membedah berikutnya tentang ya strategi tadi yang boleh ceritakan bagaimana mensiasati masuk kuliah di luar negeri dengan biasiswa ya ini ahlinya pakarnya jadi teman-teman yang mau menyimak siap-siap ya catat bagaimana bisa kuliah di luar negeri dengan ya tidak ada biaya kita 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 Sub indo by broth3rmax Oke sahabat aku lagi kembali di no box ya bahwa era post-covid-19 gak cukup sebatas out of the box tapi no box leadership dan juga yang akan dikeluarkan di awal tahun 2024 adalah no management box ya ini adalah pakarnya ya jadi kalau saya lihat kan setiap tahun tuh berapa banyak tuh yang pada melamar mahasiswa ke luar negeri itu kan banyak ya banyak sekali sekarang itu saya kebetulan juga mengelola beasiswa juga kementerian agama dan juga sebagai reviewer juga interviewer di beasiswa kayak beasiswa LPDP lalu kemudian di Australia Wars Indonesia jadi banyak sekali apa ya antusiasme masyarakat Indonesia itu untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan sekarang itu sudah sangat mudah sekali ya ini kadang-kadang saya lihat baca media ya ada guru SMK dimana diterima dimana gitu buat saya tuh wow gitu dia tahu strateginya itu dari mana ya gitu loh maksudnya keren gitu menurut saya kemudian ada dari siapa diterima gitu ya jadi maksudnya pasti ini ada polanya ada ilmunya yang yang harus dibedah gitu loh kadang-kadang mungkin ada yang bintar tapi nggak lulus nih dimana apa memang faktor keberuntungan atau memang strategi nih nombok strategi yang kemudian ya kita bocorkan nih Prof Didi silahkan nih biar manfaat nih teman-teman ya kalau tahun ini gagal Insya Allah tahun depan masih bisa ya ya kalau saya lebih berpandangan bahwa untuk misalkan lulus mendapatkan beasiswa ya kepandaian itu ya memang perlu ya tapi pada dasarnya semua orang itu pandai cuman siapa yang sekiranya bisa lebih mempunyai nilai ya dan dan bagaimana menyikapi sesuatu dengan dengan tepat menurut saya yang nilai apa apakah pada saat tesnya atau wawancara yang mengalui yang mana iya banyak-banyak yang perkara banyak tapi nomor satu kan kita biasanya itu kan hampir semua beasiswa itu diawali dengan seleksi dokumen dulu gitu kamu jadi kemauan dan kemampuan kita untuk ya lagi-lagi bukan hanya pandai ya tapi memiliki apa ya eh sikap yang yang paslah menurut saya yaitu itu misalkan mematuhi aturan mulai dari yang aturan atau arahan atau instruksi yang sifatnya umum atau bahkan yang sampai sekecil maksudnya aturan di persyaratan itu ya di persyaratan contoh sederhana nih kamu udah ngerikan dulu contoh ya kadang-kadang diremehkan ya disitu tertera jelas foto 3x4 berlatar latar belakang merah itu kan suatu hal yang sangat sederhana untuk dipenuhi gitu dan gak dipenuhi ada yang gak dipenuhi banyak itu bisa gagal gagal kalau saya yang mengeleksi saya akan langsung gagal karena bukan perkara orang itu tidak memenuhi hal sederhana tapi itu dari karakter karakter ya itu sederhana aja dia tidak bisa patuhi tidak bisa dia mengerti gitu padahal sekarang untuk mendapatkan foto dengan latar belakang merah gampang-gampang studio foto ya udah banyak aplikasi aplikasi jadi kalau saya gila lagi mengeleksi dokumennya ketemu foto aja yang udah langsung langsung sesederhana itu gitu nah otomatis kan jadi kadang-kadang buat pelamar nggak kebayang ke situ ya kebayang ke situ jadi pikirnya ya sudah lah oh kayaknya fotonya yang paling bagus nih ya kebayang ya padahal itu ada aturan yang jelas ya bagaimana latar belakang dan lain sebagainya itu dari hal yang paling sederhana tentu yang lain-lainnya pun harus diikuti juga yang sifatnya lebih substantif gitu ya misalkan ketika disuruh menulis essay ya sesuai dengan apa yang diminta oleh essay itu misalkan disitu tertulis kontribusiku terhadap Indonesia sekembalinya studi ya itu harus dijelaskan dengan baik gitu ya jadi artinya persiapannya itu menjadi penting sekali persiapan akademik ya dan juga biasanya yang suka sering jadi kendala bagi pelamar beasiswa itu untuk memenuhi persyaratan bahasa biasanya bahasa yang cukup sering gitu ya ya perlu persiapan juga yang sangat matang untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa termasuk misalkan ketika kita belajar bahasa Inggris ya kemudian mengalami kendala itu kan yang bermain adalah attitude kita terhadap hal tersebut apakah kita akan menyerah apakah kita akan maju teruskan bagi orang yang mungkin kurang pas menyikapinya mungkin dia akan kenderung untuk tidak melanjutkan ketika dia menghadapi sebuah tempat Allah Wow ya jadi yang yang remeh-remeh nggak boleh diremehkan ya bahkan kadang-kadang itu adalah password ya di wajah disitu ya bahkan langsung di di awal tuh nah pantas ya kadang-kadang ada berman lulus padahal dia nilai nilainya bagus itu bagus ya dan satu hal lagi yang yang penting ya di dalam menyikapi sesuatu itu kita biasakan untuk tidak hanya melihat dari sudut pandang kita pribadi biasanya itu suatu saat kan orang akan mengalami keberhasilan kegagalan dan kegagalan atau kebelum berhasilan tapi ketika mengalami yang dinamakan dengan kebelum berhasilan satu hal yang harus dia lakukan adalah tidak melihat dari sudut pandang dia sendiri Oh ya itu yang biasanya membuat orang itu makin jauh dari apa yang diharapkannya dia merasa udah merasa siap-siap semua all out semua sudah dipenuhi segala macem-macem macem dan istilahnya tapi bisa jadi ada hal yang kamu belum bisa dia penuhi tapi dia tidak menyadarinya itu jadi adanya mampuan kita untuk melakukan refleksi lebih ke evaluasi internal itu menjadi sesuatu yang penting kira-kira apa sih yang kurang dari dalam diri saya sehingga kita melakukan perbaikan untuk kesempatan berikutnya nah itulah batasnya kalau menurut saya antara orang yang belum berhasil dan yang akan berhasil ya gitu ya guys ya ini dapat ilmu kan jadi yang sudah preparing tapi masih remeh kan betul juga kalau bicara karakter ya dari mulai eh orang bilang 5R kan rapi ya resik ternyata dari yang simpel-simpel kalau manajemennya dia nggak care di yang yang kecil aja bagaimana lebih luas lagi ya dan ini mungkin banyak yang tanda petik nggak menganggap ya sebelumnya ya masalah foto tadi dan sebagainya termasuk tadi bahasakan syarat wajib ya berarti ya kalau di saya berapa ini ya tergantung tipe beasiswanya beda ya tapi rata-rata kalau diukur pakai tes IELTS ya mungkin antara 6-7 lah ya kalau mau aman sih 7 skor IELTS ya nah itu juga sebenarnya kan itu juga tantangan bagi orang untuk bisa memahami apakah dia mau berinvestasi atau tidak terhadap hal tersebut contoh kita harus punya kemampuan juga untuk menghitung di luar dari surface level surface level itu level dasar level dasar itu gimana kalau kita mengeluarkan sesuatu kita kehilangan iya tapi kita harus melihat bahwa apapun yang kita keluarkan itu adalah sebuah investment bagi diri kita ini saya ilustrasikan nggak ya kaitannya dengan saya dapat dulu beasiswa ya dulu itu saya walaupun lulusan pendidikan bahasa Inggris bahasa Inggrisnya nggak jang-jang amat ya tapi saya sadar bahwa untuk mendapatkan beasiswa keluar negeri itu saya perlu skor bahasa Inggris yang lebih bagus akhirnya apa saya waktu itu yang sudah sudah berkeluarga tahun 2006 ya belum punya pekerjaan yang bagus lah ya masih ngasong sana-sini kaki lima dan lain sebagainya itu tetap menganggap bahwa saya harus melakukan sesuatu terhadap kemampuan bahasa Inggris saya akhirnya yang saya putuskan adalah saya ikut pelatihan IELTS bahasa Inggris secara intensif waktu itu biayanya 2.500.000 kan waktu tahun itu jumlah itu tuh besar gitu ditambah dengan tes IELTSnya 2.500.000 jadi saya mengeluarkan uang 5 juta nah kaitannya dengan tadi kalau kita pikir dengan service level kita akan merasa bahwa oh iya itu uang kita sudah hilang 5 juta tapi cara menghitungnya tidak begitu gitu bahwa ini adalah sebuah investment yang suatu saat nanti kita akan mendapatkan bahasa bisnis itu return of investment dengan jauh-jauh berlipat nah singkat cerita dengan modal saya itu 5 juta itu saya kan berhasil untuk kuliah luar negeri kuliah S2 kuliah S3 kalau dihitung-hitung biaya misalkan ya dari pendidikan anak satu anak itu 150 juta kan setahun ya kali dua anak itu berarti 300 juta satu tahun nah saya kuliah 6 tahun kurang lebih nah anak-anak merasakan pendidikan selama 6 tahun nah berarti itu dari situ aja udah berapa yang saya dapat gitu ya kurang lebih udah berapa tuh udah 1,8 M kurang lebih gitu ya itu baru dari sisi pendidikan itu dari pendidikan anak ya belum dari biaya kuliah yang saya dapatkan gitu ya berapa banyak biaya yang saya dapat gitu ya kurang lebih 500 juta satu tahun kali 6 itu 3 miliar berarti kurang lebih 4,8 M modalnya dari mana ini tadi itu ya Wow itu dia itu dia no box ya jadi mau dalam 5 juta bisa dapat berapa miliar tadi ya bisa sampai lebih baru itu bahkan secara materi yang tak terlihat ya tak tersentuh luar biasa banyak ya ini ya kadang-kadang kadang-kadang main service itu harus dirubah ya bahwa ya termasuk ini motivasi buat saya buat kita semua ya kuncinya yang luar biasa 5 juta bisa kembali malah lebih ya di atas 5 miliar ya kalau di kita bicara angka-angka ya jadi sebenarnya nggak rugi sama sekali investasi di bidang ilmu ya di knowledge ya pengetahuan ini seperti beliau contohkan jadi yang lagi ragu antara kuliner atau dengan sekolah nah ini contoh ini harus diikuti ya follow yang beliau lakukan ya sekarang putra-putrinya juga bisa merasakan yang dilakukan Oke jangan lupa ya like share dan juga subscribe dan juga kita akan membeda bagian akhir mengenai ya sintesisnya dan juga kreativitas apa yang dilakukan pada saat beliau di sana ya mau punya pengiriman produk sebanyak ini atau ingin meroketkan bisnis Anda ke level berikutnya bersinergilah dengan nakoi digital solution one stop digital solution sama kami Anda akan merasakan perbedaan nyata dalam pertumbuhan bisnis Anda dan menjadikan kami sebagai partner pertumbuhan Anda dan lihat bisnis Anda akan berkembang dengan cepat dalam dunia digital yang terus berkembang pemasaran melalui platform sosial media telah menjadi kunci kesuksesan tim kami yang berdedikasi dan berpengalaman telah membantu berbagai bisnis untuk mencapai hasil yang mengesankan melalui iklan di sosial media jadi tunggu apa lagi dapatkan solusi digital marketing yang efektif untuk meningkatkan penjualan serta branding bisnis Anda untuk informasi lebih lengkap langsung konsultasikan bisnis Anda bersama kami oke kembali dengan saya dan saatnya kita akan membedah rumus terakhir dari no box adalah bagaimana beliau melakukan kreativitas dan juga ya sintesis yang yang beliau lakukan terutama kita ingin mengulik-ulik pada saat beliau di Australia itu kira-kira apa yang beliau lakukan ya kreativitas apa dan ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman serta saya yakin walaupun di luar negeri masih terhubung dengan teman-teman di Indonesia gitu sangat baik dan ya gimana tuh Kang Giden silahkan iya saya selama kuliah di luar negeri waktu yang balik waktu dokter waktu dokter ya kita benar-benar merasakan apa ya pengalaman hidup yang menurut saya sih ya sangat luar biasa gitu saya selalu berpandangan bahwa berkembang bersama keluarga itu menjadi hal yang sangat penting dan kadang-kadang tidak bisa terulang kembali ya Iya itu yang momen itu yang wah keren banget itu jadinya saya menganggap bahwa mengikut sertakan keluarga dalam setiap fase perjalanan hidup itu menjadi sebuah harga mati sebagaimana kita mencintai NKRI jadi apapun yang terjadi keluarga harus ikut ya kalau kita kita nanti menghadapi kendala menghadapi masalah ya kita hadapi bersama-sama ya justru itulah yang membuat kita semakin makin kuat gitu ya jadi konsepnya itu adalah berkembang bersama ya saya selaku kepala keluarga yang memiliki kesempatan untuk kuliah lanjut ya tentunya itu udah otomatis gitu ya tapi istri pun demikian harus memiliki pengalaman ya di sana dia bisa kerja bisa melakukan hal-hal lain yang mungkin tidak dilakukan di sini gitu ya lalu anak-anak pun demikian bisa mengenyam pendidikan di luar negeri jadi intinya adalah sebuah keluarga ya dia maju ya dia maju bareng-bareng jadi tidak hanya satu atau dua anggota keluarga saja yang maju tapi semua pun harus harus maju dan itu buat anak-anak tuh amazing banget dong ya oh iya waktu mereka pulang mereka pengen cepat apa bisa kembali lagi-lagi ya keluar negeri pengen pengen merasakan lagi kuliah di luar negeri dan lain sebagainya ya kita sebagai orang doa ya berkata bahwa ya rasanya ayah dan mama sudah buka jalan itu nah silahkan kalian selanjutnya untuk berusaha bagaimana caranya nanti suatu saat bisa keluar negeri lagi dengan usaha sendiri ya 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 dan itu jadi one minute awareness untuk putra putrinya ya pastinya akan tertanam di ya di bukan hanya di mindset tapi hardset mereka bahwa ya momen itu sangat masuk ke dalam loop ini hati terdalam mereka dan aku yakin ya hanya udah dibangun peta jalan tinggal masalah waktu ya sekarang berarti yang yang pertama itu udah kuliah Oh sekarang udah kuliah sekarang kuliah di semester tujuh ya fakultas kedokteran Jakarta yang kedua di kelas 10 berarti berarti tahun berapa sini kok bisa udah punya anak kuliah ini saya kembar masih SMA ini ya kebetulan kita mendapatkan karunia untuk menikah muda ya tapi saya tidak mengendorse pernikahan muda ya pernikahan muda itu pernikahan itu idealnya adalah dilakukan ketika kedua insan itu sudah siap siap bukan mapan itu hal yang berbeda justru dengan menikah nanti kita akan mapan tapi satu hal yang penting adalah dalam keadaan siap siap dari sisi umur siap dari sisi pekerjaan jadi waktu itu usia berapa nikah ya baru hampir 20 iya 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 pakanya saya usia 25 nikah dia 20 sekarang anak dia kelas saya anaknya sudah kulit semester 7 7 ya sekarang kedokteran iya keren keren kerennya jadi itu ya sahabat-sahabat nakoi ya kita jadi ada bagian terakhir ini ada satu kalimat yang penting tentang bertumbuh berkembang bersama nah itu kadang-kadang malah sebagian orang yang berpikir ya rata-rata malah takut terhadap itu ya iya itu ini menunjukkan bahwa familia keluarga kita adalah power bahkan unlimited power yang bisa mendobrak terhadap keterbatasan termasuk rezeki jadi ketika beliau membawa keluarganya semua ke Australia itu malah ya banyak rezeki yang tak terduga ya betul ya betul di sana ya gimana kira-kira itu betul sekali ya jadi kita justru menjadi semakin lebih solid ya karena kan kita beda dengan disini mungkin kita disini lebih manja dikit-dikit nanti cari asisten nanti minta tolong sama orang tua dikit-dikit minta tolong sama saudara kita tinggal sendiri jadi otomatis segala sesuatunya itu bikin kita menjadi mandiri jauh lebih lebih mandiri lebih tegar di dalam menghadapi permasalahan yang yang adalah istilahnya gitu itu yang yang juga sering terlihat jahit itu temen-temen atau anggaplah orang luar negeri yang kadang-kadang merasa lebih mandiri ya kalau kalau kita lihat sekilas ya dibandingkan ya kalau saya lihat ya saya pernah punya seorang teman lah ya dia ini kakinya buntung tapi bisa mendaki Kilimanjaro terus pada saat dia berangkat dari luar negeri kesini sendirian gitu jadi kata dia orang pada diri melihat saya pada kasihan saya pada saya happy jadi wow gitu loh buat saya ya jadi itu ya pasti tapi pada saat tidak kesini ada nggak sebuah ya milieu yang mengajetkan anak-anak dan akhirnya kadang-kadang komplain ayah ini beda banget gitu ya oh iya itu pasti dan saya pikir itu sebuah hal yang normal kalau kita mau tinggal ke luar negeri nanti kita akan merasakan yang namanya culture shock tapi kalau kita sudah berada di sana untuk waktu yang lama nanti sekembalinya lagi kesini kita akan mengalami namakan dengan reverse culture shock contoh sederhana saja ya dulu selama anak saya yang laki-laki sekolah di luar negeri isi dari tasnya cuma dua bola-bola sama kotak makanan sudah itu aja ketika dia pulang kembali ke sini ya saya nggak usah jawab kan apa isi tas anak-anak sekolah itu aja sebuah hal yang sangat jauh berbeda berat sekali ya maksudnya dibawa berat ya jadi artinya kan mengalami sebuah pergeseran yang luar biasa berbeda gitu kan jadi anak pasti pasti shock tapi kan kita harus selalu merasa bersyukur gitu ya bahwa kita tinggal di Indonesia adalah sebuah negara yang sangat nyaman sangat aman dan enak untuk ditinggali kita harus keluar dulu semakin mencintai apa yang sebenarnya sudah kita miliki benar-benar karena terkadang kita hanya melihat rumput tetangga itu jauh lebih indah tapi enggak ternyata ya rumput sendiri itu ya bisa jadi justru jauh lebih indah gitu ya jadi ya itulah mungkin ya semakin banyak pengalaman melihat sesuatu ya mungkin itu akan juga bisa kita ya menjadi hal yang 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 sangat penting nah ini baiknya Indonesia ini jadi kalau saya bandingkan dengan kawan-kawan negara-negara negeri yang berasal dari negara-negara konflik itu rata-rata mereka itu selama tinggal di luar negeri biasanya mereka lebih banyak tidak mau pulang kenapa nggak mau pulang ya iya ya karena ada dua hal yang yang bikin mereka tertarik yaitu push factor dan juga pull factor push factor itu adalah faktor penarik ya faktor penarik itu misalkan kalau kita lihat di negara-negara yang maju kayak Australia itu negara-negara yang sangat enak sangat tertib gaji tinggi tinggi dan lain sebagainya itu adalah daya saya lihat kadang-kadang petania juga gede kan iya kan kalau kita tanya nih dulu kan saya juga kan kerja cleaning service saya tanya sama temen saya kamu mau liburan kemana saya mau ke Eropa nanti bisa dibayangin kan bedanya lah kalau kita tanya maaf-maaf ya misalkan kita jangankan itu ya kita aja dosnya misalkan ditanya bisa jawab mau liburan ke Eropa itu luar biasa gitu ya itu dan hal kedua adalah mereka itu mengalami yang dinamakan dengan push factor dimana negara mereka itu mungkin ya karena berada dalam konflik yang berkepanjangan ya dan lain sebagainya sehingga membuat mereka mencari cara gimana caranya untuk bisa tinggal di negara luar tapi kalau saya pribadi ya pribadi ya saya merasa berbagaimanapun Indonesia adalah negara yang sangat enak sangat indah dan memang benar-benar tanah air kita jadi terlepas negara lain menarik saya tidak pernah kepikiran untuk tinggal di luar negeri untuk selamanya selamanya tidak saya tipe orang yang Insya Allah kalau kita membangun negeri kita membangun negeri dari dari dalam dari luar pun kita sangat memerlukan orang-orang yang membangun Indonesia memperkenalkan Indonesia dari luar gitu ya tapi kalau saya tipenya yang dari dari dalam karena saya suka disini nanti sulit ngeri pecel lele jadi begitulah teman-teman ya diskusi kita kali ini tadi buat teman-teman yang baru bergabung lihat tadi bagian awal tadi kita ada membedah tentang wisdomnya Prof Didin bahkan tadi sharing juga tentang ya motivasinya juga termasuk juga mengenai strategi bagaimana kuliah luar negeri bersama keluarga dan free yaitu super-super untuk kita catat dan juga strategi lulus ya siswa luar negeri yang simple kadang-kadang diremehkan dan tadi juga seenak-enaknya keluar negeri tetap ingin kembali ke Indonesia itulah Indonesia banget tuh ya pokoknya itu menunjukkan bahwa Indonesia itu memang ya gue banget ya dan oke Prof Didin kira-kira ya kata-kata kuat untuk sahabat Nako yang tersebar di ada teman-teman di Perancis rumah kesadaran Perancis Irlandia ada rumah kesadaran Hongkong di Makau rumah kesadaran di Singapura ya kemudian di Malaysia ya silahkan di share lagi nanti ya informasi ini dan ya silahkan untuk teman-teman tapi orang-orang Indonesia juga nih kayaknya teman-teman sahabat saya di luar negeri di Perancis ini alumni kita nih sudah menikah dengan orang Perancis ya kalau teman-teman di Irlandia juga sama teman-teman di Hongkong teman-teman BMI belum migran terima kasih selalu join kemudian di Makau di Cina juga terima kasih Indonesia di Malaysia dan juga di Singapura semangat bekerja dapetin motivasi dari Prof Didin ya dan jangan menyerah yang mau sekolah non-formal di Nako School ya kalau sudah putus di SD SMP SMA online aja juga bisa ya belajar sekolahnya nggak boleh putus tadi nggak boleh putus dunia pendidikan ya termasuk non-formal kejar terus-kejar terus nanti paket C kuliah beliau juga sama istrinya sekarang S2 ya luar biasa ya gimana Prof ya untuk motivasi teman-teman ya anak-anak adek-adek kita nih yang tersebar ini yang tersebar kita alumni Nako Center tadi beberapa negara yang mereka aktif mengamati diskusi kita Wah hebat ya kawan-kawan semua yang sahabat Nako ya ada di seluruh penjuru dunia jadi apapun yang kita lakukan ya kita terus berjuang ya istilahnya untuk berkontribusi terhadap negara kita tercinta Indonesia baik itu kita yang berjuang dari dalam maupun sahabat-sahabat semua yang sedang berjuang ya memperkenalkan Indonesia mengharumkan nama Indonesia berkontribusi untuk Indonesia membawa nama baik Indonesia di luar negeri jadi kita sama-sama bekerja sama sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya untuk negara kita tercinta Indonesia dan bagi teman-teman semua sahabat-sahabat Nako yang sedang berusaha keras ya untuk mengambil jalur pendidikan ya percayalah bahwa apa yang saat ini sahabat-sahabat sedang lakukan adalah sebuah investment yang sangat baik ya yang suatu saat percayalah kita semua akan mendapatkan hasil atau istilahnya hal yang jauh lebih maksimal sekali namun saya perlu mengingatkan juga karena koi bahwa investasi di bidang pendidikan itu beda dengan investasi di perbendaan contoh sederhana kalau kita naruh uang di bank dalam waktu sebulan kita udah bisa melihat hasilnya ya tapi investasi di bidang pendidikan itu tidak bisa dilihat hasilnya itu ya tapi hendaknya selama masa tanam tersebut kita harus sabar kita harus yakin ya dan percaya bahwa suatu saat jika kita meraih hasil panen ya hasil panen tersebut akan jauh berlipat ganda ya jadi selama menjalani proses pendidikan ya harus banyak sabar dan yakin bahwa suatu saat kita akan mencapai hasil yang maksimal ya ya thank you memang bagian terakhir sahabat-sahabat nakoi bahwa ya dalam manajemen tentu ada aset yang bisa kita sentuh tadi dan aset yang tidak bisa tersentuh ya inilah aset yang tak tersentuh adalah pendidikan pikiran dengan hati diri kita yang kita jangan pelit jangan nunda jangan lama eksekusi aja Bismillah aja aku yakin Insyaallah rezekinya akan banyak Insyaallah ya mohon doanya juga nih providin saya sama istri kan sama-sama lagi lanjut juga istri lagi ambil doktoral di manajemen ilmu pendidikan ya ya karena di UIN tidak ada MPI nya kan lagi kemudian saya baru masuk juga di ilmu manajemen di Universitas Papuan ya semoga juga bisa follow Leo ya jadi lagi belajar juga ya menjadi murid yang hebat ya teman-teman yang luar biasa terima kasih providin saya minta kita doakan Indonesia jadi caranya teman-teman juga sama ya kalau saya tanya salam kesadaran bilangnya Indonesia ya yang di luar negeri juga sama ya kita sama-sama bersama-sama satu dua tiga salam kesadaran Indonesia salam kesadaran Indonesia salam kesadaran Indonesia baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mau punya pengiriman produk sebanyak ini atau ingin meroketkan bisnis Anda ke level berikutnya bersinergilah dengan Nakoi Digital Solution One Stop Digital Solution bersama kami Anda akan merasakan perbedaan nyata dalam pertumbuhan bisnis Anda dan jadikan kami sebagai partner pertumbuhan Anda dan lihat bisnis Anda akan berkembang dengan cepat dalam dunia digital yang terus berkembang pemasaran melalui platform sosial media telah menjadi kunci kesuksesan tim kami yang berdedikasi dan berpengalaman telah membantu berbagai bisnis untuk mencapai hasil yang mengesankan melalui iklan di sosial media jadi tunggu apa lagi dapatkan solusi digital marketing yang efektif untuk meningkatkan penjualan serta branding bisnis Anda untuk informasi lebih lengkap langsung konsultasikan bisnis Anda bersama kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih